Cara membuat ringkasan artikel yang panjang hanya dalam waktu 5 detik. Check it out. Sebagai contoh, disini saya sudah buka satu artikel. Artikelnya ini ada 17 halaman. Ini tentang Digital Mathematics Storytelling dan Self-Efficacy. Nah ini kalau dibaca, apalagi ini berbahasa Inggris. Terus kalau dibaca, itu kan kadang suka lama. Nah caranya, biar bisa mendapatkan ringkasan artikel ini dengan cara yang sangat mudah adalah seperti ini. Pertama kita googling dengan keyword get digits. Nah ini ya, webnya. Lalu di klik. Selanjutnya, nah tinggal kita drop filenya. File yang tadi tinggal dipilih, misalnya choose file. Lalu tinggal di upload. Kemudian kita tunggu beberapa detik hingga hasil summary-nya itu keluar. Nah, muncul keluar. Nah ini ringkasannya. Ada muncul keyword dan ringkasan. Ringkasannya ini adalah, bisa kita lihat, misalnya kedua datanya ini menunjukkan bahwa self-efficacy itu meningkat secara drastis selama project itu dilakukan. Terus, siswa-siswa itu menjadi lebih percaya diri mempelajari matematika dan memahami matematika saat mereka mempelajarinya. Nah ini bisa dilihat di scroll. Jadi kita sudah tahu ringkasan dari artikel tersebut itu apa sih. Nah, mudah banget kan? Cuma butuh 5 detik untuk tahu ringkasannya. Selanjutnya kita tinggal baca ringkasannya aja biar tahu, oh artikel tersebut ngomongin apa sih. Nah, demikian video singkatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.